Intro Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional dimensi kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung masih terbilang tinggi. Pasalnya minat masyarakat untuk berbelanja ke pasar tradisional masih kurang, sehingga menyebabkan omset para pedagang menurun hingga 5%. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional dimensi kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung masih terbilang mahal. Namun ada beberapa komoditas sayuran yang mengalami penurunan harga. Seperti halnya harga cabai tanjung merah yang masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram dengan harga normalnya hanya Rp60.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai tanjung saja, namun tomat pun mengalami kenaikan. Dari harga normalnya yang Rp10.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilogram. Selain tomat dan cabai tanjung merah, cabai rawit mengalami penurunan harga. Dari yang harganya Rp120.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bagi para pedagang, harga tersebut masih terbilang mahal. Pasalnya, harga normal dari cabai rawit sendiri hanya Rp40.000 per kilogram. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab dari kurang minatnya para pembeli untuk berbelanja ke pasar tradisional. Padahal harga-harga dipasarkan sudah berancak turun. Meski beberapa komoditas sayuran masih stabil dengan harga tinggi. Semuanya cuma kalau kayak cabai udah apa dalam kurut sebagian. Cuma yang masih nanti itu cabai tanjung. Cabai tanjung per kilonya kita jual Rp100.000 sampai Rp120.000. Tapi kalau untuk cabai rawit kayak ini udah mulai turun. Dari harga tadinya Rp120.000. Sekarang turun-turun sampai sekarang harganya Rp60.000 per kilogram. Rp120.000 itu kalau kita jualnya ke cerak. Kalau misalnya yang ujiannya ke luar bisa Rp100.000. Kalau ujian yang ke cerak. Ya asal per on-nya Rp12.000. Jadi di pinggir Rp120.000 per kilo. Untuk kondisi sayuran saat ini stabil. Harga stabil di bawah ada si Rp1.000. Yang jadi masalah sekarang bukan di masalah harga sayuran naik atau eh sayuran pada turun. Masalahnya sekarang kurangnya pengunjung yang ke pasar. Pahan pedagang ya moga aja WRS pemilu banyak pemimpin-pemimpin baru bisa menaikkan ekonomi masyarakat. Jadi ke pasar juga ke pasar tradisional kayak gini juga pengunjung banyak stabil. Tiga bulan terakhir para pedagang pun mengeluhkan omset menurun hingga 50%. Bahkan ada beberapa pedagang yang harus rela nombok untuk bisa berjualan. Hal tersebut salah satu keluhan para pedagang untuk pemerintah agar bisa mengatasi permasalahan harga bahan pokok di pasaran. Terima kasih telah menonton!